Intro Ingin menikmati memori lama warung Betawi tahun 1920-an? Restoran dengan perpaduan budaya Betawi dan Shanghai tepatnya. Warung Shanghai Blue ini berawal dari sebuah warung Betawi di Sunda Kelapa pada tahun 1920-an yang dikelola oleh pasangan pribumi Betawi dan babah peranakan asal kota Shanghai. Konsepnya itu kita masih tetap dengan konsep yang lama karena kita disini tidak mau merubah apapun karena Shanghai Blue sendiri itu dulunya itu pernah ada. Namanya itu warung Shanghai Blue yang ada di Sunda Kelapa. Kita mencoba menghadirkan disini itu dengan tujuan supaya orang yang tidak tahu tentang Shanghai Blue jadinya tahu seperti itu. Percampuran budaya yang kuat sudah terlihat pada fasad di mana berdiri dua pilar kayu berukir tulisan khas Shanghai. Pada fasad juga terdapat pagar yang biasa disebut langkan. Langkan adalah bagian rumah yang berpagar rendah berfungsi sebagai serami pada rumah Betawi tipe kebaya. Biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Memasuki bangunan ini pengunjung akan langsung mendapati sebuah perpaduan unik pada meja bar. Bagian atas meja bar dihiasi dengan keramik bergaya Shanghai. Sedangkan bagian lainnya digunakan tegel khas Indonesia. Kesan-usan pada tegel menguatkan suasana tempo dulu pada bangunan ini. Pada pelafon atau sailing dipasang lampion etnik Shanghai dengan jarak tidak terlalu jauh satu sama lain. Dengan jarak seperti ini, lampion memenuhi bagian langit-langit dan memberikan kesan hangat dan romantis. Jajaran poster film era 1920-an, foto dan beberapa lukisan tempo dulu tampak menghiasi dinding. Untuk menambah suasana perpaduan Shanghai dan Betawi tempo dulu, pemilik juga meletakkan beberapa alat musik seperti tangidor, seksofon, dan selo pada dinding bangunan. Di sebuah sudut bangunan terdapat juga dua buah kursi cukur asli yang terdapat pada warung Sunda Kelapa tahun 1920. Semua barang merupakan koleksi pribadi dari pemilik tempat ini. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menemukan sebuah hiasan besar memanjang yang luasnya hampir sama dengan bidang sisi dinding. Pada hiasan tersebut, terdapat ukiran dan gambar hewan singa berwarna silver yang bersayang. Bahannya sendiri itu dari kai jati yang diukir, kemudian kita dipurnis dengan warna-warna yang emas, terus kemudian disitu juga tetap ada mencirikan Shanghai sendiri yang ada singa-singa bersayap. Perpaduan gaya Shanghai dan Betawi juga terdapat pada meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Kursi dan meja menggunakan pola dan ukiran bunga yang bergaya Shanghai sangat kental. Warna biru muda, merah, dan hijau memantulkan gaya Shanghai Art Deco. Gaya yang sama juga diterapkan pada ornamen semua pintu, baik pintu entrance, pintu access service area, dan pintu belakang. Di sisi lainnya, terdapat meja dan kursi yang terbuat dari kayu dan rotan yang mencirikan gaya Betawi. Sedangkan lantai menggunakan keramik atau ubin sederhana. Lantai dibuat sederhana agar sama dengan bangunan warung Sunda Kelapa yang berlantai tanah. Selain itu, lantai juga dibuat sederhana agar tidak terkesan too much. Pada beberapa ruangan dibuat partisi dengan menggunakan pilar-pilar. Ada yang unik pada pilar ini. Bagian atas pilar yang kuat akan gaya Shanghai. Pengunjung akan mendapati patung kepala Cupid yang sangat mencirikan gaya Art Deco. Sebagai partisi, pilar dipasang tirai panjang yang hampir menyentuh lantai. Biasanya, bahan tirai terbuat dari sutra. Karena China, penghasil ulat sutra terbesar sejak lama. Akan tetapi, pada bangunan ini digunakan tirai dari kain satin. Penggunaan partisi tirai sebagai pembatas ruangan cukup menguntungkan. Karena tirai tidak membatasi ruangan secara tegas dan juga sewaktu-waktu dapat menggabungkan kembali ruangan tersebut dengan mudah. Warna merah menjadi warna yang dominan pada bangunan. Warna ini sangat mencirikan khas budaya Shanghai atau China. Namun, warna khas lain seperti hijau, biru, dan emas dipadukan untuk memberi nuansa variasi. Jadi, bagi Anda yang ingin menerapkan gaya Shanghai lama yang berpadu dengan gaya betawi tahun 1920-an, bisa menjadikan restoran ini sebagai inspirasi. Motif yang bervariasi, banyak keuntungan sampai pemasangan yang bisa Anda lakukan sendiri. Wallpaper, why not? Ternyata, teknik split level memberi banyak manfaat untuk hunian di lahan sempit, bukan? So, don't be worried with your small area. Classic is classy. Jangan ragu untuk membuat kesan klasik pada hunian. Dengan perencanaan yang baik, hunian bergaya klasik dapat menjadi hunian berkelas. Jika Anda memiliki bagian ruangan favorit, kirimkan foto ruangan tersebut melalui Instagram kami dengan hashtag design atau melalui Twitter at design underscore net. Design, make your dreams.